Saudaraku, orang-orang lebih membutuhkan telinga kita yang mau mendengarkan daripada nasihat dan nasihat kata seorang dosen saya dulu waktu kuliah begini Chris, kamu akan terheran-heran pada dampak positif yang akan kamu buat bagi dunia ini saat kamu bersedia menjadi pendengar yang baik saya meyakini pernyataan ini saya pun percaya bahwa di sepanjang kehidupan Tuhan akan menuntun kita kepada orang-orang yang membutuhkan kita harus menyadarinya dan membiarkan diri kita mengikuti apa yang sedang terjadi dan ikuti aliran kasihnya itu itulah cara Tuhan berbicara kepada kita percayalah hal ini bahwa ketika kita merasa kasihan kepada seseorang itu adalah cara Tuhan memberitahu kita untuk menjadi berkat bagi orang tersebut biarlah perasaan itu datang dan kuatkanlah mereka pikirkanlah cara bagaimana membuat hidup mereka lebih baik Tuhan memberkati salam sehat